Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Xiaomi baru saja meluncurkan smartphone terbarunya, yaitu Redmi 4X Seperti judul videonya, saya akan unboxing device baru ini Kita mulai dari kotaknya Di kotak bagian depan, ada tulisan 4X yang kurang terlihat Dengan warna putih yang mengkilap Di bagian belakang, ada spesifikasi singkat smartphone, nomor email, dan keterangan warna smartphone Ini ada info-nya Sekedar info, kemarin saya beli di belanja.com di harga 1,6 juta Dan kalau kalian rajin pilih-pilih, mungkin bisa dapat harga yang lebih murah Langsung kita unboxing, kita lihat bagaimana dalamnya Ya, ini device-nya Xiaomi Redmi 4X Display 5 inci Saya kebetulan beli yang warna black matte, karena saya rasa paling menawan di antara varian warna lainnya, yaitu gold dan rose gold Menurut saya, semakin mirip dengan iPhone dan Oppo F3 Plus Karena sisinya yang semakin membulat daripada seri sebelumnya Kita skip dulu Seperti biasa, ada buku panduan yang masih dalam bahasa China Buku panduan singkat berbahasa Indonesia Kartu garansi distributor Dapat garansi 1 tahun dari distributor, karena belum resmi di Indonesia Belum tahu resminya kapan, kita tunggu aja Kabel USB, yang warnanya putih Kepala charger Dengan output 5V 2A, yang warnanya putih juga Sepertinya warna kabel dan chargernya tidak disesuaikan dengan warna device-nya Jika warnanya hitam, pasti lebih cocok Dan bentuk colokannya yang lebih gepeng, yang memang bukan ditujukan untuk pasar Indonesia Dan SIM tray ejector Gak kayak biasanya SIM tray ejector sudah ditempatkan di sini Biasanya disilipkan di dalam buku panduan Sudah semua? Seperti biasa, tidak ada earphone Ya, kita lanjut ke device-nya guys Dengan dimensi bodi 139,2 x 70 mm Sangat pas di genggaman dengan beratnya yang terbilang ringan yaitu di 150 gram Dibanding seri sebelumnya yaitu Redmi 4, Redmi 4 Prime, dan Redmi 4A Kayaknya ini yang sisinya paling membulat Walaupun masih punya kemiripan dengan Redmi 4A Kita lepaskan dulu stiker pelindung device-nya Bagian depan Belakang Ya, sudah sekarang kita lihat detail device-nya Dari layar depan sudah menggunakan kaca 2,5D yang melengkung di pinggirannya Yang menambah persona dari smartphone ini Lalu ada kamera 5MP Sensor proximity Dan ada tombol kapasitif yang tidak disertai dengan backlight Dari sisi samping kanan Ada tombol power dan tombol volume up and down Saat menggenggam, posisi jempol dapat dengan mudah menjangkau keduanya Feel-nya dapat banget menurut saya Dari sisi samping kiri ada SIM tray Coba kita lihat hybrid atau bukan Kemungkinan besar si hybrid Ya, benar hybrid Yang artinya kalian dapat memilih memasangkan 2 SIM atau 1 SIM dengan 1 microSD Di sisi belakang ada logo Mi yang samar-samar Karena warnanya hitam juga Lalu fingerprint scanner yang sepertinya letaknya sama dengan Xiaomi Redmi 3 Dan posisinya juga sangat pas Sesuai dengan letak telunjuk saat menggenggam Lalu ada single LED flash Dan kamera utama sebesar 13MP Di sisi atas ada infrared blaster Yang berfungsi sebagai remote Dan audio jack 3,5mm Dan di sisi bawah ada speaker Yang aslinya speaker hanya sebelah saja ya Yang satunya sebagai mikrofon Selesai bagian bodi Kita coba hidupkan smartphone ini Terima kasih telah menonton! Ayo kita langsung ke bagian setting Abort phone Sudah menggunakan operasi Android Marshmallow MIUI-nya yang pasti ini ROM abal-abal Bagaimana cara tahunya? Biasanya kalau ROM global tidak ada tulisan globalnya Jadi tulisannya MIUI 8.2 dan seterusnya Menurut kabarnya ROM Xiaomi Redmi 4 baru hanya ada ROM versi Cina saja Jadi jika kalian dapat ROM global Sudah bisa dipastikan itu ROM abal-abal Tetapi tenang Nanti bisa flashing untuk mengganti ROMnya yang tutorialnya sudah banyak di Youtube Untuk spesifikasi lengkapnya saya kasih di samping sini ya Lanjut ke bagian kamera Katanya Redmi 4X telah dilengkapi dengan PDF yang membuat pengambilan fokus lebih cepat dari biasanya Yuk kita lihat apa benar lebih cepat Ya memang benar lebih cepat guys Terbukti Untuk foto lebih detailnya saya sediakan link download di bawah Mengenai hasil foto kamera belakang Kamera depan Dan foto desain smartphone ini secara detail Jadi untuk kalian yang rada bimbang mau milih smartphone ini atau yang lain Bisa lihat foto-foto tadi mengenai bodi dan desain smartphone melalui link di deskripsi di bawah Dari keseluruhan smartphone ini Bentuknya lumayan berhasil membuat saya terpesona Dengan bentuk yang semakin membulat Ditambah garis mengkilap di bagian atas dan bawahnya Dan posisi kamera yang menurut saya sangat pas Membuatnya semakin mantap dan mempesona Walaupun spesifikasi yang diusung tak jauh beda dari saudara sebelumnya Dengan bagian belakang yang terbuat dari metal Tetapi tidak begitu licin Namun tetap saya rekomendasikan untuk memakai softcase agar terhindar dari benturan Oke cukup sekian unboxing kali ini Rencananya saya akan buat video full reviewnya Dan juga video ketahanan baterainya Apakah lebih hemat dari seri Redmi 4 sebelumnya atau tidak Sebelumnya saya minta bantuan untuk sama-sama kita bangun channel ini Dengan klik subscribe Agar dapat notifikasi bila video reviewnya sudah rilis Terima kasih Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati